Hai Assalamualaikum salam sehat bro masih ada yang bertanya apa itu BMS kebetulan saya masih ada BMS 1s akan saya tunjukkan dahulu ini BMS 1s dan ini TP4056 ini juga sebetulnya BMS 1s tapi tanpa 4056 jadi ini persis dengan ini jadi IC ini tanpa ini yang saya tutup ini persis dengan BMS 1s ini Oke kemudian ini BMS 1s juga cuma arusnya besar kemudian yang jadi pertanyaan apa itu BMS akan saya terangkan berdasarkan pengalaman saya saja misal ini baterai jadi BMS itu seperti singkatannya baterai manajemen sistem yaitu dapat mengatur besar arus pada saat mencharger dan dapat mengatur besar arus pada pada saat discharger atau kalian beri beban itu kira-kira sederhananya akan saya contohkan dahulu kenapa modul ada TP4056 ini sebetulnya modul TP4056 untuk mencharger baterai sangatlah aman bila kalian menggunakan charger karena bak arusnya sudah dibatasi 1 ampere jadi bila kalian ingin mencharger ada lebih dari 1 ampere ini kalau nggak salah 3 ampere nanti kita coba saja kebila speknya kalian beli 3 ampere artinya maksimum pada saat mencharger 3 ampere tidak boleh lebih bila lebih akan off otomatis atau tegangan baterai tidak akan melebihi dari tegangan cut off nya misalkan lithium ini pada saat tegangan dengan sekitar 4,2 maka akan putus otomatis atau cut off otomatis Oke saya akan mencoba yang 3 ampere saja agar lebih mudah kita mencobanya Oh sebelumnya saya tunjukkan dahulu spesifikasi dari IC DW01 karena hampir semua BMS yang saya tahu menggunakan IC utamanya DW01 kita lihat dahulu Oke ini data sheet dari DW01P one cell lithium ion polimer baterai protection IC kemudian kita tidak usah lihat ini terlihat saja ke bawah Hai dan BMS itu fungsinya jadi ada deteksi overchat detection voltage jadi tegangan maksimum pada baterai lithium Hai kemudian pada saat discharge ada tegangan minimum baterai yang boleh digunakan kira-kira sebesar Hai kira-kira sebesar 2,6 volt kemudian yang kalian perhatikan overcurrent ini Hai kalian lihat satuan milivolt nanti akan saya jelaskan kalian perhatikan saja ini overcurrent detection voltage 150 milivolt Hai Oke ini pin-pinnya bisa kalian baca akan saya jelaskan di bloknya saja kalian lihat IC DW01 ini sudah ada over discharge over sorry ada over charger dan over discharge jadi yang dilihat tegangan baterainya kemudian ada short circuit kemudian overcurrent arus lebih kemudian ada chart detector dilihat dari pin CS nya oke kemudian Hai ini rangkaiannya menurut saya sedikit salah tidak sesuai dengan BMS1S sudah saya gambar Hai kemudian Hai Oke perbedaannya dengan yang tadi hanya pin-pinnya saja jadi B positif B baterai positif baterai P positif untuk sumber charger dan beban lalu P negatif untuk sumber charger dan beban kemudian B negatif sebagai negatif baterai ingat bro baterainya bisa kalian paralel Hai dan ini CS yang kalian perhatikan tadi eh overcurrent dalam satuan milivolt maksudnya tegangan M1 dan M2 terhadap B minus jadi pada saat ada arus mengalir yang dibaca tegangan M1 dan M2 yang baca CS CS paham ya Bro jadi kemampuan arusnya tergantung tipe mosfetnya dan rds-nya tentunya jadi sekalian jadi kedua mosfet ini sekalian ersan dalam rangkaian ini paham ya Bro prinsipnya ini nih Ode ini OC jadi pada saat charger ini yang didetek bila pada saat mencharger tegangan baterai sudah penuh maka M2 akan dimatikan dengan cara memberi logika lau pada OC dan M1 ini sebagai kontrol pada saat disjak jadi pada pada saat charger maksudnya sumber charger mencharger baterai pada saat disjak maksudnya baterai sedang melakukan atau memberi beban Hai paham ya Bro jadi antara sumber charger dan beban titiknya sama P positif dan P negatif oke mudah-mudahan kalian paham kita praktek saja ke Bro ini akan saya pasang seperti ini jadi karena ada ini BMS tipe 1 ini untuk yang ke suplainya akan saya solider dahulu memberi kabel kabel merah dan hitam ini biasanya ke baterainya yang lempengan kawat oke akan saya pasang kabel merah untuk positif P positif Hai kemudian P negatifnya ini kurang tebal timahnya yang positif Hai ke yang positif saya ulang karena kurang kuat jadi 3 Ampere cukup besar Bro penyelderannya harus kuat Hai kemudian untuk memasang ininya bisa kalian langsung di baterai seperti ini sebetulnya tapi saya akan pasang disini saja Hai jangan sampai salah positif negatifnya kalian harus benar-benar perhatikan Hai ke agar kalian paham hasilnya kalian ukur dahulu biasanya BMS yang diputus negatif normalnya tidak nyambung antara negatif ini dengan negatif baterai kita coba saya coba tidak menyambung sedangkan positifnya memang jadi satu dengan positif baterai kita coba Hai paham ya Bro jadi kalau Hai jadi yang diputus pada BMS biasanya negatifnya Hai Oke sudah benar kemudian akan saya coba ke Bro sebelum saya charger saya tes beban dahulu Hai saya beri beban ini pengukur arus kita lihat setengah Ampere 6 Ampere 1 Ampere 1,2 masih sanggup 1,5 mana figurband Hai Hai dari PMS nya mati saya ulang Hai ya tegangannya ada kembali kalian perhatikan ini tegangan P1 dan P negatif ini besar arus saya coba kalian lihat arus 2 ampere saya coba terlihat bro saya coba masih sanggup saya coba sudah tidak sanggup tegangannya drop otomatis dan arusnya juga drop paham ya bro manfaat BMS bila beban berlebih dia akan otomatis diputus oke saya coba saya lepas tegangannya ada kembali saya pasang langsung dia langsung drop saya lepas saya kurangi beban kalian lihat tegangannya saya pasang langsung drop saya kurangi beban saya kurangi lagi saya coba ya 1,3 ampere jadi benar modul ini kira-kira 2,5 sampai 3 ampere dia akan putus otomatis oke kemudian saya biarkan dahulu oke bro saya tukar dengan baterai yang jelek saja karena ini baru turun 0,01 volt dalam 1 jam akan saya cari baterai yang sedikit jelek saya coba beri beban ya langsung drop kalian perhatikan saya beri beban dia pasti di bawah 2,6 akan off otomatis kalian lihat off otomatis terbukti ya bro mantap oke kemudian akan saya coba charger ini pengukur arus ini pengukur tegangan input jadi besar arus tergantung dari besar perbedaan antara tegangan baterai dan charger ini saya set misalkan di 3,5 dahulu kalian lihat saya coba charger kalian perhatikan arusnya tidak terbaca jadi kurang besar saya set di 3,8 saya charger masih tidak bisa saya set di 4 oke di 4 volt saya charger arus terbaca 240 paham ya bro bila tegangan charger saya naikkan maka besar arus akan naik saya naikkan sampai 4,5 oke kita coba 1 ampere kemudian saya coba naikkan di 5 volt sudah 5 kalian perhatikan arusnya sudah 2 ampere mantap saya akan saya coba dahulu apakah bisa cut off menurut menurut data si DW01 tegangan cut off maksimum di 4,3 jadi ini tadi pada saat 4,29 langsung cut off dan hasil akhirnya tegangan baterai 4,25 dan tegangan input 5,2 oke ini tegangan baterai dan ini arusnya sudah 0 saya lepas coba saya pasang lagi terbaca kalian lihat oke saya buat videonya apakah bisa cut off ya sudah 0 kembali mantap oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati